Naluri setiap makhluk hidup, bukti-bukti nyata dan alasan-alasan logis Semua itu menjadi saksi bahwa alam semesta ini memiliki pencipta yang maha bijaksana Yang berhak untuk disembah dan diyakini keberadaannya Seorang pepatah Arab menuturkan setiap benda yang bergerak dan benda yang tak bergerak menjadi saksi akan keberadaan Allah Dan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini merupakan tanda yang menunjukkan bahwa dialah yang maha esa Beriman kepada Allah merupakan prinsip yang paling dasar dan kewajiban yang paling agung Nabi SAW pernah ditanya tentang amalan yang paling mulia Lalu beliau menjawab, beriman kepada Allah, hadis riwayat muslim Iman kepada Allah dapat realisasi dengan mengaplikasikan empat poin besar Pertama, meyakini keberadaannya Kedua, mengimani rububiyahnya Ketiga, beriman pada uluhiyahnya Keempat, mengimani nama-nama dan sifat-sifatnya Keberadaan Allah SWT merupakan perkara yang telah jelas dan sangat nyata Karena hal itu dapat diketahui oleh naluri, indera dan akal sehat manusia Atau bahkan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini menunjukkan akan keberadaan sang maha kuasa Allah SWT berfirman Artinya, apakah mereka para makhluk tercipta secara tiba-tiba tanpa asal usul Ataukah mereka yang telah menciptakan diri mereka sendiri Ataukah mereka yang telah menciptakan langit dan bumi Sebenarnya, mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan Quran Surat At-Tur ayat 35 dan 36 Adapun mengimani rububiyah, Allah dapat diwujudkan dengan meyakini bahwa Dialah satu-satunya maha pencipta Maha pemberi rizki Dan dia yang memiliki kekuasaan dan pengaturan alam semesta ini secara mutlak Tidak ada sesuatu yang bergerak di atas permukaan bumi ini Melainkan atas izin dari Allah Dan tidak ada benda yang diam tak bergerak Melainkan atas kehendak dan perintahnya Allah SWT berfirman Artinya Katakanlah wahai Nabi Muhammad Siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan kalian Dan siapakah yang menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini Maka mereka semua akan menjawab Allah Maka katakanlah Mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya Quran Surat Yunus ayat 31 Sementara konsekuensi dari beriman pada uluhiyah Allah Adalah meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Oleh sebab itu Tidak boleh seseorang beribadah kepada selainnya Sebagaimana seseorang berharap Pahala dan ganjaran kecuali darinya Allah Azza wa Jalla berfirman Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wabithalika umirt Wa ana awwalul muslimin Artinya Katakanlah wahai Nabi Muhammad Sesungguhnya Salatku Ibadahku Hidupku dan matiku Hanyalah untuk Allah Tuhan alam semesta Tiada sekutu baginya Dan demikianlah yang diperintahkan kepada aku Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri kepadanya Quran Surat Al-An'am Ayat 162 dan 163 Sedangkan mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Maka ini mengharuskan kita untuk memurnikan Allah Dari segala kekurangan dan sifat negatif Serta menetapkan untuk dirinya Apa yang telah ditetapkan di dalam kitab Ataupun sunnah rasulnya Dari nama-namanya yang mulia Dan sifat-sifatnya yang indah Tanpa tahrif Merubah kata dan maknanya Ataupun ta'til Mengingkarinya Dan tanpa ta'kif Membagaimanakan zat dan sifatnya Ataupun tamthil Menyerupakan Allah dengan makhluknya Allah Azza wa Jalla berfirman Artinya Ketahuilah Bahawa Allah memiliki asma'ul husna Maka mintalah kepada Allah Dengan menyebut nama-namanya Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah artikan nama-namanya Mereka kelak Akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Quran Surat Al-A'raf Ayat 180 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton